Intro Selamat malam teman-teman Terima kasih telah menyempatkan hadir diri untuk hadir di Bentara Budaya Bali Karena pada bulan ini seperti biasa program berkala pemutaran film sinema Bentara kembali diselenggarakan Dan mengambil tajuk langgam film musikal Di sini kita telah menyaksikan beberapa film terpilih yang memang menyajikan film-film yang tidak hanya menyajikan kisah dan sajian visual yang luar biasa Tapi kemudian disajikan dengan presentasi musik yang juga tak kalah menarik Dan pada diskusi pada malam hari ini kita akan membicarakan lebih lanjut terkait dengan bagaimana musik itu sendiri Kemudian dipertimbangkan lebih jauh menjadi unsur yang penting disajikan dalam sajian film Dan kemarin di rangkaian film sinema Bentara pada hari pertamanya Kita telah menyaksikan film yang diproduksi di Perancis yang bertajuk Attila Marcel Di mana film tersebut berbicara tentang kehidupan seorang pianis Dan tidak berbicara bagaimana proses kreatif di sang pianis itu sendiri dan kehidupannya Tapi menjadikan musik sebagai unsur penting dalam film tersebut menjadi benang merah untuk dapat menarik kenangan masa lalunya Seperti itu Kemudian kita juga kemarin telah menyaksikan film dokumenter dari Jerman yang bertajuk Sound of Heimat atau Sound of Home Yang berbicara tentang proses kreatif dari tim paduan suara Jerman dalam melestarikan lagu kebangsaan dan lagu rakyatnya Dan pada malam hari ini kita menyaksikan bersama-sama baru saja kita menyaksikan satu film yang bertajuk Ambilkan Bulan Garapan dari sutradara Ifa Isfansyah Di mana kita sudah menyaksikan sendiri cukup banyak beberapa adegan yang menghadirkan sajian musiknya Di mana di situ mengekspresikan perasaan dari pemeran utamanya si Amelia seperti itu Dan nanti setelah sesi diskusi ini kita juga akan menyaksikan satu film pilihan lain yang bertajuk Varinelli Yang berbicara tentang kehidupan dari Broski bersaudara Di mana ada satu film biopik biografi mengenai penyanyi sohor Varinelli yang dikenal pada masanya Dan beruntung sekali di tengah-tengah kita pada malam hari ini telah hadir narasumber Bapak Ketut Sumerjana Yang merupakan musisi, komposer dan juga dosen Selamat malam Iya selamat malam Bapak Sebelumnya izinkan saya mengenalkan beliau Beliau adalah Iketut Sumerjana SSN MSN Dan beliau merupakan seorang dosen juga di program studi musik, isi dan pasar Beliau telah menamatkan serata satunya di jurusan musik isi Yogyakarta pada tahun 1999 Dan telah menyelesaikan program magisternya di bidang penciptaan seni di Pasca Sarjana isi Yogyakarta Tepatnya tahun 2013 lalu ya Pak ya Dan beliau ini juga telah memiliki pengalaman menggarap musik khususnya untuk dapat disajikan bersama dengan beberapa sajian visual juga Di antaranya ada video art dan video koreografi, juga film seperti itu Di antaranya ada video art yang bertajuk Egology, Fruit Archipelago yang merupakan video art dari Krishna Mukti Kemudian beliau juga telah menggarap musik untuk satu video art yang bertajuk Young Man in the Sea Kemudian ada yang bertajuk Tengkorak dan Averwell, video art by Aka Sacara dari Yusran Fuwadi Dan kemudian beliau juga telah menggarap musik untuk selimpat, video koreografi Adi Gunarta Dan untuk film di balik layar, karya Yogi Antari Dan beliau juga telah berpartisipasi dalam festival musik tingkat nasional maupun internasional Bisa kita beri aplaus lebih dulu untuk Bapak Ketut Sumerjana Yang sebentar lagi akan berbagi tentang proses kreatifnya terkait dengan menggarap musik untuk film dan video art Saya persilakan Pak Selamat malam semuanya Terima kasih Mbak Saya berterima kasih kepada Bentara Budaya Terutama Bapak Wari Selamat malam Bapak Mungkin saya disini cuma akan membagi pengalaman saja Ketika saya pertama kali untuk menggarap sebuah musik film atau koreografi itu pada tahun 2011 Tapi sebelumnya saya sudah melakukan ada riset saya yaitu tentang pengobatan musik yaitu musik ultrasonic Nanti bisa kita bicarakan lain waktu nanti Yang saya ingin saya sampaikan disini ketika menggarap beberapa film baik baik itu dokumenter maupun video art ada banyak persoalan disana Nah ketika pengalaman saya dulu waktu menggarap film namanya pendekar kesepian dari dari Yusron Fuhadi Ketika kita membawa karya kita ke Rotterdam ke Belanda itu Tidak semulus yang kita bayangkan ketika nyetor sudah selesai sudah urusan selesai tidak Nah ketika di ada penjurian disana musiknya ditanya Yaitu ya ini siapa yang garap musik gratis atau memang benar-benar dirancang Nah ternyata kita sebelum membuat film itu memang kita ada diskusi sama sutradara sama pemain Dan beserta beberapa kru-nya pun kita ajak gini apa anak diskusi ini akan jadi film apa ini kan gitu Nah terus akhirnya kita ketika ada diskusi sebelum pembuatan film kita sudah ada gini apa namanya Ada bayangan lah nah terus akhirnya kita tuangkan lewat musik dan musik itu setelah kita jadi Itu kita tetap diskusikan kembali apakah ini sudah oke sudah oke sudah lewat sensor ya sudah selesai Nah ketika kita iseng-iseng ikut ke apa festival Jakarta terus kita lolos terus ke Belanda Nah ketika yang paling menarik sekali di Belanda saya waktu itu pas mau menjelesaikan kuliah S2 saya Terus saya ditelepon sama panitia harus ini benar anda karya anda iya betul nah terus pakai apa ini Ini pakai live apa pakai media atau bagaimana ternyata saya jawab ya pakai live artinya midi sorry Ada beberapa live tapi saya sampling menjadi midi nah ketika midi itu ya itu anda pakai komputer apa gitu itu sampai sejauh itu ya saya pakai komputer Macbook tahun 2011 itu softwarenya kita dapat dari apa namanya dari dari Jakarta langsung beli langsung udah di install terus pakai softwarenya software selain itu musiknya apa itu di ditanya sampai sejauh itu yang paling apa namanya yang paling menarik sekali skornya Nah harus ada skor itu saya tidak terpikirkan sampai seperti itu ternyata ini kok libat amat sih ternyata setelah kita sudah ada sampai lima lima hari saya itu dibuat pusing itu itu baru verifikasi pertama musiknya ya astungkari ya lolos itu nah karena kita sudah hadirkan dari pembelian sampai nota beli softwarenya itu ada semua itu saya masih simpen nah kenapa seperti itu karena dia ada pembelajaran di sini supaya menghargai yang membuat software itu kita harus memakai original kalau enggak gitu kapan lagi hak cipta itu nah itu makanya dan kami berserta mahasiswa kami juga di isi di Denpasar dan saya punya ini ini sudah berbagi sama mahasiswa saya nanti cek aja kalau memang Bapak Ibu atau teman-teman bisa main ke isi saya pasti udah memberikan ini karena itu pakai ID saya tapi nggak apa-apa saya saya nggak masalah dan itu itu untuk proses pembelajaran supaya dari dari hal kecil kita bisa apa bener gitu karena kalau kalau sudah membicarakan masalah hak-hak cipta itu panjang urusannya kalau memang tidak tidak beres itu yang ya Nah itu nah mungkin saya mungkin ada beberapa akan memberikan apa namanya contoh yang yang saya pakai selama ini untuk membuat musik ilustrasi baik itu yang untuk program untuk saya ngajar di musik untuk membuat orkes itu semua ada di disini namanya Sibelius sama logicpro itu saya pakai itu dan setelah kita kita tanamkan ke mahasiswa dan mahasiswa pun akhirnya sadar coba sekarang lu coba berkarya sekarang karyamu diambil sama orang terus ditayangkan gimana perasaanmu itu itu yang kecil aja dulu karena kalau enggak gitu caranya ya kita kapan lagi bisa sadar itu menghargai orang itu ya mungkin dari dari pengalaman itu kami akan berbagi terus sebenarnya saya kalau memang ada waktu banyak saya pingin untuk bahkan membagikan kalau memang mau saya mau kasih software enggak apa-apa karena ini orkestral untuk apa nih sudah ada untuk membuat film seperti itu sudah ada di sini nanti bukan saya dagangan loh bukan ini saya akan memberikan apa namanya edukasi aja kita berbagi berbagi pengalaman aja dan saya senang nanti setelah ada pembicaraan ini mau Bapak Ibu mau datang ke isi ya nanti mau secara persenat apa-apa saya pasti akan senang kalau udah namanya bergairah untuk masalah perfilman itu dan saya kebanyakan mengisi ilustrasi untuk film dokumenter dan ini yang yang paling terakhir kemarin film Tenggorak itu fiksi yang berdurasi satu setengah jam itu sudah kami trail error kemarin di Jogja mungkin tahun ini akan akan bisa apa namanya ditayangkan ke bioskop itu nanti saya akan akan apa namanya berbagi sama bantara nanti untuk itu supaya bisa di sini ya nanti komposernya terus yang membuat film itu langsung saya hadirkan nanti bisa gimana ya terima kasih nanti bisa kita untuk itulah untuk apa namanya diskusi bebas iya itu dia tadi ya penyampaian terkait dengan pengalaman Bapak Ketut Sumerjana yang telah mengkomposisi musik iya video art dan juga beberapa film dan saat ini mungkin Pak Ketut Sumerjana sudah akan bersiap-siap menampilkan ada satu software yang biasanya beliau gunakan untuk dapat menggarap musik yang kemudian dapat dikawankan dengan beberapa video atau sajian visual karena seperti yang saya sebutkan beliau telah dipercaya oleh beberapa seniman dan juga sutradara untuk mengkomposisi musik menjadi bagian dari presentasi video art itu sendiri dan tadi juga beliau telah sampaikan kalau dapat saya intisarikan ternyata originalitas dalam menggarap satu musik apalagi satu karya visual atau film baru sebaiknya memang garapan musiknya juga original karena itu menjadi satu pertimbangan yang luar biasa terbukti dari pengalaman beliau ketika mengikuti kompetisi di Rotterdam di Belanda ya saya persilahkan untuk selanjutnya Bapak Ketut ya kami di sini menggunakan Logic Pro Logic Pro disini ada tahun berapa ini nah ini Hai Sorry bukan ini ya kalau umpamanya kita beli software ini komplit ada di sini komplit ini sensi ada di sini terus biasanya kalau di apa namanya kita download ada juga untuk free cuma 50% tidak ada virtualnya tidak tidak kepake karena kan free dan namanya juga free ya tapi kalau untuk pembelajaran enggak apa-apa tapi kalau untuk ya profesional ya sebaiknya sudah harus memakai yang pro ya nah ini di sini ada piano piano Hai nah piano di sini hai 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 di sini pakai saya kontak Hai ini Hai saat saya sebenarnya mau membagikan ini kontak orkestral ini ini ya enggak apa-apa kalau memang gini kalau mau enggak apa-apa terus Hai ini umpamanya contohnya mungkin saya minta gini deh siapa aja relawan sini coba ikuti gininya metronomnya saya akan garap musiknya mainkan nada terserah Hai mau satu nut atau dua nut silahkan ikuti sekarang ketukannya Hai 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 selamat menikmati Oke terima kasih lebih dari satu note itu ya sebentar kecilin dulu kadang-kadang saya kalau udah bekerja cuma kadang-kadang ada satu note juga cuma ini aja klien minta seperti ini seperti itu nah coba kita dulu nih kira-kira ada gitu gimana caranya gimana caranya ya tetap kita ambil nuansanya dan kita tidak bakalan apa namanya mengkompos selama ini kan dia si sutradara apa si klien ya dia pengennya harus nada itu harus hadir contohnya kayak ini ya sudah sebentar ya ini ya tadi itu coba ini sana tadi saya minta satu banyak sekali itu ada yang main ada tiga kunci ada F ada C main G saya juga bingung juga jadinya nah ada apa-apa ini gimana jadinya coba saya ya sampai sana dulu ya sampai sana dulu Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ini downloadan, kalau kita pakai free ya sayang, kasihan yang buat. Makanya kita harus benar-benar menghargai lah, sekecil apapun. Ini biasanya kalau untuk war, perang, untuk apa, ini memang sangat penting di sini. Coba saya akan lanjutkan lagi. Terima kasih. 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 ini kita bisa edit nah ini kan ada ada abang namanya not yang gak jelas nah kita ting ting kita double ternyata iya 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 Oke sudah jadi Nah minimal nanti setelah jadi komposisi ini Akan ada sebuah skor yang komplit ya Sebentar Oke sekarang kasih langsung perkusinya ya Itu sudah kita selesaikan Dan yang saya maksudkan disini ada skor Ada skor secara komplit ya Yang kemarin kami kirim ini Ini harus ada Ketika ada apa namanya Itu harus jelas Apa aja dipakai instrumennya Violin, orkestra satu Nah itu semua harus ada Makanya kemarin itu sedetail itu Dia menilai itu Dan saya pun tidak mengerti Waktu diminta untuk apa sih Memang berguna apa enggak kan Ternyata penilainya untuk originalitas Itu Dan saya sangat berharga sekali pengalaman itu Padahal dulu kan iseng-iseng Sekarang iseng juga sih Iya Itu yang saya bisa Share untuk malam ini Nanti kalau memang ada teman-teman Mau minta logic Saya ada Silahkan Mungkin hari setelah diskusi ini Kita bisa Untuk itu Untuk Bisa share untuk Sobbernya Iya Itu dia tadi sharing dari Pak Kato Sumerjana Bisa kita beri aplaus Kita sudah ditampilkan ya Satu software yang selama ini Membantu beliau untuk mengkompos musik Dan sekarang saya akan memulai Sesi diskusi Bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih jauh Terkait dengan proses kreatif Bapak Kato Sumerjana Yang telah mengkomposisi musik Untuk beberapa film dan video Kami persilakan Kami buka untuk dua Sampai dengan tiga pertanyaan Sudah ada yang Memiliki pertanyaan Sudah ada yang Mengingat tahu lebih jauh Terkait dengan proses kreatif Dengan Bapak Kato Sumerjana Bapak Kato Sumerjana Bapak bersilakan Silakan Disebutkan namanya Dan asalnya dari mana Terima kasih atas waktunya Perkenalkan nama saya Inten dari Unut Jadi saya ingin bertanya pada Bapak Apakah Bapak Pernah mengalami hambatan Dalam Memadukan Musiknya itu Berpikir Dengan sutradara Terima kasih Ya selama ini saya Tidak pernah ada Karena kita sebelum Mengkompos musiknya Sudah kita ketemu Baik itu By research Seperti sama Pak Pak Suklu Sama Bu Ratna Saya sering Melakukan hal tersebut itu Intermingle ya Bu ya Nah itu Karena Seolah kita ini kan Disini kan Videonya dulu tadi Terus habis itu musiknya Seperti selama ini Kan tidak harus Harus apa namanya Kolaborasi seperti itu Harusnya kita By research Terus Kalau bisa Ya dari awal itu Kita sudah harus ketemu Itu kan Menjadi Tambah oke Tidak ada lagi Istilahnya Miss itu tidak ada Selama ini kami Tidak ada Belum pernah terjadi Iya Terima kasih Iya itu tadi Untuk pertanyaan pertama Selanjutnya ada lagi Teman-teman yang ingin bertanya Mungkin ada yang Ingin tahu terkait dengan Softwarenya Kami persilakan Selamat malam Nama saya Sabat Jadi saya mau nanya Kalau Bapak Apa namanya Mau ngisi musik Di film gitu Di hasil akhirnya Pertanyaan pertama dulu Gimana proses Ngisi musik itu Apakah video dulu Atau musik dulu Atau berbarengan Habis itu yang kedua Di hasil akhirnya itu Gimana perasaan Bapak Melihat Musiknya Yang sudah Ditambahkan ke video Nah yang sudah jadi itu Gimana perasaan Yang dialamin gitu Ya oke terima kasih Yang saya lakukan tadi Tadi saya sudah bilang Saya harus riset dulu Artinya Berapa namanya Sebelum kita Bergerak Kita harus Ada diskusi dulu Diskusi kecil apa Storyboardnya apa Dan lain sebagainya Itu harus kita tahu dulu Segmentnya apa Apa ini sebagai Apa istilahnya itu Sebagai Dokumenter Atau Mau film action Dan lain sebagian Harus jelas dulu Itu Kalau sudah kita tahu Kita sudah langsung Ada di Di kepala kita ini Wah sudah banyak sekali Nah terus Untuk hasil lahirnya Kita Apa Awalnya kan Sudah itu Sudah terjadi Kita sudah Action di rumah Itu masing-masing Terus begitu Kita mau nempel Musiknya itu Kita minta videonya Videonya kita Minta Terus habis itu Lakukan penempelan Nah disana kita Jadinya Kalau saya membaca Disini Gambar jadi skor Skor musik Ya itu jadinya Kalau sudah kita Main orkest Ya itu Kecambah itu Gitinya apa namanya Bahasanya Parhitung itu Kalau ini Dah Gambar Kadang-kadang kita Susah juga Awal-awalnya Susah juga Untuk Menginterpretasikan itu Bahwa Kapan kita harus Galau Kapan kita harus Apa namanya Tegang Tegas itu Semua sudah ada sih Akhirnya Saking terus Kita berlatih Dan berlatih Kita tahu Dan banyak juga Mendengar Dari beberapa Film Yang sudah ada Artinya Baik trailer Maupun Secara utuh Itu banyak Banyak mendengar juga sih Tapi Hati-hati nih Jangan Kita Kebawa oleh Referensi itu Ingat itu Kalau untuk Masalah Originalitas itu Kadang-kadang Kita Kayak tadi kan ada bunyi Beginnya Perkusinya kok sama Dengan handsimmer Kita harus Bandai jawab itu Kenapa Saya memakai itu Karena Itu Ada alasan Dan sebagainya Terus Dan saya punya Spesifik yaitu Ketika Menggunakan Softwarenya Untuk Orkestral itu Saya selalu memakai Dengan Kondisi Flat Kalau flat itu Tidak ada lagi Pengaruh dari Reverb dan lain sebagainya Itu Dia sudah Murni Nah ketika Mau kita Memberikan Ada Ilustrasi Ada Efek Kita harus Ngomong dulu sama Sutadaranya Biasanya kami Itu lakukan seperti itu Itu pun Cuma Kalau sudah nempel Itu sudah Sudah selesai Nempel Kita bareng Nonton Habis itu Baca Oh ini Ini kurang Ini Selesai Itu Selama ini Kita lakukan Seperti itu Ya Sudah Perasaannya Ya Ya Gimana ya Ya seneng aja sih Seneng aja Ya Asik-asik aja gitu Karena kemarin Waktu pas tahun 2012 Kami Kan Sempat ini Jadi Nominasi Di Epic Centrum Kemarin di Jakarta Tapi Karena Saya tidak Terlalu Serak Dengan ini Karena Dia minta Berapa dulu Cuma 25 menit Kita sampai Satu jam Kenapa Saya tayangkan Satu jam Karena kan Ini masalah Kali Kali Itu apa sih Itu saya Mau menerangkan Secara dari A sampai Z Mau saya gitu Tapi akhirnya Kita Kena Apa namanya Disqualifikasi Karena satu jam Tapi tidak apa-apa sih Yang penting Kita sudah dapat Diskusi sama Mbak Mira Terus ada beberapa lagi Yang Mas Matofani Asik 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 banget Orangnya Tidak Tidak Seperti Mungkin Dilihat Tegang Asik Seperti Itu Pak Suklu Ya makasih Oke baik Mungkin saya buka Satu penanya lagi Yang terakhir Ya silahkan ibu Terima kasih Tenang dulu dong Di sumber Smile Kita pengen tahu nih Kita kan berteman Dekat banget Tapi ketika Bli sumber itu Mengeksekusi Satu film Pernah gak ada Keterlibatan Rasa Maksudnya Emotional Pribadi Yang Masuk Sehingga Kadang-kadang Film itu Mungkin Tidak seperti itu Yang diinginkan Tapi Terjadi begitu saja Dengan Perasaan Bli sumber Jadi ada Ada apa ya Seperti ada dua nyawa Terima kasih Terima kasih ibu Cok Itu pasti ibu Sangat pasti Sekali Itu Seperti kemarin Dekah Bilu Apa namanya Dia minta Seperti itu Saya harus Bermain batu Kemarin itu Itu harus Ikut Di dalamnya Seenggaknya Seperti Memang tersebut Untuk saya Untuk Suasana sedih Susah sekali Harinya Kecuali saya harus Galau dulu Tapi Saya sudah punya Stok Galau di sana Artinya Nada-nada yang Harus galau Dikeluarkan Meskipun Arti saya Flat sekali Kadang-kadang Susah Tapi kalau Seandainya Itu kalau sudah Keluar Itu Tentu Gini Bisa jam Tiga malam Bisa jam Empat malam Kadang-kadang Susah Nah itu jeleknya Saya tidak bisa Mengendalikan itu Ketika saya baru bangun Karena Satu kamar Dengan studio saya Di sana Jadi satu Begitu bangun Sudah ada Itu Langsung Ter Langsung Masih Sorry Masih Belum Cuci muka Sudah Menumpahkan itu Dan saya Selalu Lakukan itu Dari Sembilan Empat Dari Sembilan Empat Saya Tidak Belum Ada Komputer Itu Masih Ada Apa Yang Yang Kecil Loh Apa Namanya Bukan Eh Tip Kecil Itu Yang Dulu Kecil Sekali 25.000 Kalau Masalah Itu Saya Pakai Itu Dari 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 Ide Itu Dan Sampai Sekarang Saya Masih Ter Filing Dengan Baik Itu Karena Itu Sebagai Apa Namanya Anggap Saya Memungut Sampah Itu Memungut Apa Audio Memulung Audio Itu Ya Itu Ibu Cok Ya Oke Baik Mungkin Mungkin Saya Cukupkan Tiga Penanya Saja Jadi Bagi Teman Teman Yang Masih Penasaran Dengan Proses Kreatif Mengkomposisi Musik Ini Pastinya Disajikan Dengan Film Dan Video Dan Kami Harapkan Dari Pihak Bentara Sipada Akhirnya Nanti Dapat Menyelenggarakan Satu Program Di mana Ada Program Kelas Kreatif Bentara Dan Kami Berharap Nanti Dapat Menghadirkan Bapak Kata Sumerjana Dan Pastinya Kami Juga Menggunakan Teman Teman Untuk Bisa Sharing Lebih Lanjut Terkait Dengan Komposisi Musik Ini Dan Kita Akan Menyaksikan Film Kedua Tapi Selanjutnya Sebelumnya Kita Bisa Beri Applaus Kali Lagi Untuk Bapak Kata Sumerjana Pastinya Yang Telah Hadir Tengah Tengah Kita Dan Berbagi Terima